Hai assalamualaikum halo sahabat pecinta lohan dimanapun belum berada ketemu lagi di channel 49 jika nilohan Nah buat sahabat yang belum subscribe silahkan di subscribe dan juga buat sahabat yang baru bergabung dan juga menemukan channel ini terima kasih banyak dan juga buat sahabat yang belum subscribe silahkan di subscribe supaya channel ini makin berkembang dan saya semakin semangat bikin konten-konten seputar farm saya DCL series Oke sahabat langsung saja ya di video kali ini saya akan membahas video terbaru dimana video sebelumnya sudah pernah saya upload Nah sekarang female dari Red Devil yang Santa ini sudah birahi nah saya perhatikan beberapa hari ini nampaknya makin hari makin pennya turun sahabat jadi saya tiap hari tadi ini eh tadinya saya tutup ya sahabat ya jadi tadi saya nggak saya lihatin jadi ini kan tank posisinya di depan jadi supaya karena ini tempatnya buat lalu-lalang orang ya jadi akhirnya saya tutup Nah kalau saya malam saya buka nah ternyata si female nya ini sudah sangat apa ya bisa dibilang sudah gesek-gesektur apa gesek-gesektur sahabat di cobek Nah akhirnya saya pantau saya amati terus akhirnya female ini bertelur sahabat nah ini hari berikutnya ya pas saya pantau ini awalnya saya nggak nyangka ya sahabat ya Hai yang saya pernah bagikan di video sebelumnya ini menurut yang kata teman saya ini male katanya dia beli cuman pas saya perhatikan kalau posisi male itu kan biasanya gede ya sahabat nah ini Hai ya enggak ada perkembangan gitu kan akhirnya ya menurut praktik saya ini female gitu kan nah ternyata benar sahabat Hai dan uniknya ini menarik nih sahabat di redepil ini jadi saya tuh sebetulnya sudah ada female redepil atau midas ya yang bertelur sahabat persis sama kayak ini nah kalau yang sebelumnya itu nelor sama kamfa sahabat cuman nggak saya video ya itu harusnya saya bikin kontennya cuman setelah untuk rekam nah sama persis kalau yang sebelumnya itu di dasar akuarium jadi nempel ya di samping gitu kan nah uniknya si redepil ini unik gitu loh ini nelor kok dia di samping gitu kan nah tadinya ini Hai saya pakai alas cobek malahan dia nggak nelornya di cobek sahabat nah akhirnya saya pakai keramik gitu kan Hai nah ternyata pas saya perhatikan bener sahabat akhirnya si female nya ini dia bertelur tuh sahabat ini saya juga baru tahu nih redepil ini telurnya ya seperti ini gitu kan nah pas saya pantau terus beberapa jam gitu kan akhirnya ya dia selesai bertelur nih sahabat Hai nah akhirnya saya putuskan untuk eh apa namanya saya rubah nih sahabat posisi si keramiknya gitu kan nah saya tunggu dulu sampai dia selesai habis itu saya langsung geser nih sahabat untuk posisi keramiknya ya jadi posisinya itu enggak berdiri nah nanti saya posisi untuk keramiknya ini saya tidurin sahabat Hai nah kira-kira seperti ini sahabat Hai jadi setelah dua jam ya kalau nggak salah ya ini saya amati dan juga untuk melnya sendiri ini kayaknya sih ya dia ya bener-bener jodoh sahabat nah dia mundur-mandir terus untuk menjaga ini yang jaga telurnya ya mungkin ya jadi saya perhatikan terus saya pantau nah kira-kira juga ini female nya juga masih bertelur Hai saya pantau terus itu kan Nah untuk ini juga merupakan perdana dari female redepil Santa sahabat Hai jadi Hai ya ya inilah perdana dia nelor gitu kan dan juga saya terus terang di redepil ini belum begitu paham sahabat Hai kalau untuk melnya sendiri ya ini bisa dibilang sudah luges ya Hai jadi saya jodohkan dengan redepil ya ternyata dia enggak berantem gitu kan enjoy sahabat Hai jadi santai gitu dia bener-bener jagain telurnya terus nih sahabat Hai nah ini kira-kira buat sahabat nanti kedepannya seperti apa nih ini midas sahabat ya ini saya dapat dari teman ini dia sudah luges waktu itu saya jodohkan dengan lohan SRD cuman anakannya mati sahabat nggak keuruskan nah dan juga ada saya baru-baru saya lihat-lihat di kolom komentar yang sebelum-sebelumnya sahabat ya jadi ada yang bertanya um itu anakan midasnya sudah ada belum ya saya katakan belum ada sahabat nah ini mudah-mudahan kalau jadi juga ini saya menarik nih ini redepil sama midas ini ya pastinya sih anakannya redepil gitu kan cuman seperti apa juga ya inilah saya breeder gitu kan saya mencoba berusaha gitu kan Oh ya untuk filternya sendiri sahabat ini saya beberapa kali ngebreednya nah ini kan jadi ini sorry ini untuk female nya sendiri udah saya serok sahabat ya jadi di sini saya untuk melnya midas nah ini bisa dilihat itu nampaknya dia udah mulai gesek ya telurnya digesek dan saya perhatikan dia juga enggak apa ya jadi enggak dimakan gitu loh sahabat jadi kira-kira menurut sahabat ini jadinya seperti apa di kolom komentar silahkan di komen ya sahabat dan juga saya butuh masukan ketik dan saran silahkan sahabat bisa tulis di komentar nah untuk aquarium ya sorry tadi saya balik lagi saya ngebreed sekarang sistemnya untuk mesin pompanya sendiri itu saya jalankan sahabat jadi saya pengen mencoba gitu kan jadi kalau dulu-dulu saya waktu ngebreed kalau udah nelor gini saya matikan sahabat untuk mesin pompa sedotnya gitu kan powerheadnya nah sekarang saya ya itu saya bicara dulu kan pernah saya jalankan usulan temen yang sudah terbiasa ngebreed udah om enggak papa dinyalakan saja supaya bening gitu kan dan juga posisinya ini saya jauh sahabat dari mesin sedot gitu kan nah oke sahabat itu saja ya yang bisa saya bagikan di video kali ini mudah-mudahan sahabat petah di channel 49 cikandelohan sekali lagi buat sahabat yang belum subscribe silahkan di subscribe kalau menyukai video ini silahkan di like di share dan di komen supaya channel ini makin berkembang dan saya lebih semangat bikin konten-konten terbaru di tiap harinya oke sahabat untuk kedepannya nanti ikan ini seperti apa apakah jadi atau enggak tonton terus simak terus dan panten terus channel 49 cikandelohan oke sahabat itu saja ya yang bisa saya bagikan di video kali ini sekali lagi saya tidak hebat saya hanya punya bakat kalau nggak hobi kita nggak ngopi salam leader di Indonesia Assalamualaikum selamat menikmati selamat menikmati